Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan, ternyata lebih enak live ya. Melanjutkan pembelajarannya. Buka aja nak halaman 149, kita membahas tentang bab 10, bangun ruang. Buka aja bab 10 tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan dipelajari di kelas 8 itu hanya bangun ruang sisi datar. Yang di sebelah kiri ini ya. Yang akan dipelajari adalah bangun ruang sisi datar. Ada prisma dan limas. Ini pelajaran kelas SD sebenarnya ya. Mungkin kalian tidak bingung lagi melihat nanti ada kubus, ada balok, ada prisma dan limas. Kita lanjutkan. Halaman 145. Buka dulu nak 145. Siapkan alat tulisnya. Supaya bisa bukunya itu dicoret-coret ya. Kalau tidak paham, ditanyakan. Are you ready? Ya. Oke. Nomor satu. Ini adalah jaring-jaring kubus. Jika angka-angka pada sisi yang berhadapan dijumlahkan, maka jumlah terbesar dari penjumlahan tersebut adalah berapa? Jika angka-angka pada sisi yang berhadapan, kita harus tahu dulu yang berhadapan itu yang mana? Jelas, naklah. Ini nanti akan menjadi sampingnya nih. Ini kita anggap menjadi dasarnya. Ini samping sebelah sini, ini samping sebelah sini, ini samping sebelah sini. Ini nanti sampingnya sebelah sini. Berarti enam berhadapan dengan tiga tutupnya ya. Satu ini dengan empat berhadapannya. Dua dengan lima berhadapannya. Dua dengan lima, satu dengan empat, otomatis enam dengan tiga. Ini atas bawah ya. Ini atas bawah. Ini kiri, kanan. Ini muka belakang. Nah, jumlah terbesar dari penjumlahan tersebut berapa? Berapa, nak? Jumlah terbesar dari angka pada sisi yang berhadapan. Ini, ini, ini. Yang mana? Sembilan. Iya, sembilan. Jawabannya? Sembilan. B. Kita harus jeli ya membaca di sini. Jika angka-angka pada sisi yang berhadapan dijumlahkan. Cari dulu yang mana dasarnya atau alasnya. Yang mana tutupnya. Maka kita kawal menghitung jumlah angka yang paling berhadapan. Paham ya? Ya. Ya. Ya.